Selamat pagi semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan interval timers di kacu AE1300 ini Jadi, contohnya, jika Anda mempunyai eksersis yang berdiri dari 5 menit berbentuk, 10 menit berjalan, 5 menit berbentuk, dan 10 menit berbentuk, Anda dapat menggunakan kacu ini untuk menolong aktivitas Anda Jika Anda masih dalam mode waktu, Anda dapat menciptakan mode 1, 2, 3, jadi sekarang menunjukkan INT1 Timer interval akan bekerja dalam sekuensi dari interval 1 sampai interval 9, dan akan mengganggu interval yang tidak terbentuk atau dengan waktu 0. Dan pertama, kita akan menetapkan interval 1 sampai 4 seperti yang telah menyebutkan sebelumnya, jadi untuk interval 1, kita akan menetapkan sebagai 5 menit, dan untuk melakukan itu, kita dapat menciptakan dan menciptakan buton Oke, dan sekarang Anda dapat melihat interval 1 terbentuk dan kemudian kita harus bergerak ke item yang ingin menetapkan Jadi sekarang untuk interval 1, kita ingin menetapkan sebagai 5 menit Anda dapat menciptakan buton mode Okay, dan ini akan menjadi minit, dan ini adalah kedua Jadi untuk minit, kita ingin menetapkan 5 menit Jadi saya akan menetapkan button 1, 2, 3, 4, 5, atau jika Anda ingin menurunkan nombor, Anda dapat menetapkan buton Seperti ini, oke 5, dan kemudian menetapkan mode untuk bergerak ke item yang berikut 2, dan kemudian saya akan menetapkan mode Jadi sekarang menunjukkan yang ini Ada dua pilihan di sini Jadi ini hanya satu untuk semua sekuensi Atau Anda juga bisa menggunakan yang ini Ini akan menjadi auto-repeat untuk semua sekuensi Tapi untuk sekarang, saya hanya akan menggunakan 1 kali untuk sekuensi atau tidak auto-repeat Okay, selanjutnya kita menetapkan mode Dan ini menunjukkan yang int1 terlinking lagi Dan kita akan menetapkan button Untuk bergerak ke interval 2 Dan kemudian untuk interval 2 Kita ingin menetapkan minit sebagai 10 menit Dan kemudian menetapkan mode Oke, sekarang kita berada di menetapkan minit Dan kemudian saya menetapkan Start button 10 kali Untuk menetapkan minit sebagai 10 Jadi interval 2 akan menjadi 10 menit Dan kemudian menetapkan mode 1, 2, dan kemudian Sekarang indikator untuk interval 2 akan berlinking lagi Jadi sekarang kita menetapkan start button Untuk bergerak ke interval 3 Oke, dan kemudian kita akan menetapkan minit Menetapkan mode button Sekarang kita berada di minit Dan kemudian kita akan menetapkan ini sebagai 5 Jadi menetapkan start button 1, 2, 3, 4, 5 Oke, dan kemudian kita akan menetapkan interval 4 Saya menetapkan mode button Sekarang kita akan menetapkan interval 3 Untuk 0 Dan kemudian jika kita menetapkan tim ini Untuk interval 5 hingga 9 Ini akan menetapkan Jadi sekarang jika saya menetapkan tim ini Ini akan menetapkan interval 1 5 menit Interval 2 10 menit Interval 3 5 menit Dan dan bergerak kemudian 15 minit Dan kemudian Terusnya dia akan menetapkan Oke, untuk menetapkan mode просто menetapkan button Dan sekarang Timer intervalnya sudah siang untuk pakai Anda boleh menetapkan button Dan ini akan menetapkan sampai 5 menit Untuk interval 1 Dan setelah itu akan menetapkan untuk menetapkan timer interval, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye!